Jadi suatu hari ada keluarga tai yang sedang berkemping guys Karena keluarga tai ini miskin Jadi mereka iri nih melihat keluarga kuda yang kemping dengan menggunakan mobil kayak gini Karena melihat keenakan keluarga kuda Akhirnya si ibu dan anak tai itu memilih bergabung dengan keluarga kuda guys Besoknya keluarga kuda ingin menaiki perahu kayak gini Tapi karena keirian bapak tai itu memilih bergabung dengan keluarga kuda Bapak tai dia pun menyawabut dan membuat air mengenai keluarga kuda Beruntung keluarga kuda tidak marah dan bapak tai ini kena karmanya guys Terus pas dia pulang ternyata istri dan anak tai nya itu malah bergabung dengan keluarga kuda yang dia benci Dan di malam hari ketika hujan lebat bapak tai ini gak mau nih bergabung sama keluarga kuda Angin yang kencang menyerbakan bapak tai sampai tersangkut di pohon yang tersambar petir Beruntung si bapak kuda menyelamatkannya tepat waktu Besoknya ketika mau pulang bukannya berterima kasih Si bapak tai malah bocorin ban mobil keluarga kuda guys Sungguh sangat membangunkannya Pohon kecil ini kesel banget sama pohon besar yang ada di sampingnya Karena kalau hujan dateng si pohon kecil ini cuma dapat sedikit air Terus pohon kecil ini berencana untuk menyingkirkan pohon besar itu Dengan menggunakan paku pohon kecil itu merosak akar si pohon besar Dan beberapa hari telah berlalu si pohon besar itu akhirnya mati Dan suatu hari terjadilah hujan besar dan angin yang kencang guys Disinilah dia baru sadar bahwa selama ini pohon besar itu selalu merindungi dia dari derasnya hujan Tapi sekarang semuanya sudah terlambat dan pohon kecil itu hanya bisa menyesalinya Siput ini sedih banget karena setiap dia jalan dia selalu menemukan hewan lain yang memiliki pasangan Dan akhirnya si siput pergi ke sungai untuk menenangkan hatinya Dan disitu dia melihat ada siput cantik di atas daun teratai Siput itu jadi seneng karena sebentar lagi dia akan memiliki pasangan Dan saat mereka saling mendekat terus ada sampah kaleng yang lewat tuh Dan membawa siput cantik tersebut Sampah kaleng itu terbawa arus dan menabrak batang pohon sampai tenggelam Ternyata di sungai itu banyak sekali sampah guys Dan si siput jantan pun jadi sedih banget karena dia jadi sendirian lagi Kerang ini lagi mau terumput dan melihat sebuah benda yang bergilau Pas dia lihat ternyata itu adalah sebuah makota kerajaan Terus dia buru-buru tuh ganti cangkangnya dengan makota itu Saat mau turun kerang itu malah sakit perut Terus dia melihat ada toilet tuh di depannya Pas dia mau masuk ternyata cangkangnya itu gak muat guys Tapi karena gak tahan lagi si kerang pun membiarkan cangkangnya itu di luar Tapi ada kerang lain yang melihat dan langsung membawanya pergi tuh Pas si kerang ini keluar terus dia malah diketawain dong Dan akhirnya dia pun membawa toilet ini sebagai cangkangnya Suatu hari ada Spongebob dan juga anaknya yang sedang menangis Spongebob ditinggal istrinya karena dia miskin dan gak ada duit Dan akhirnya dia bekerja sama dengan Patrick untuk merampok bank Di hari itu mereka merampok bank yang dimana pegawainya adalah Perth Mereka pun akhirnya mendapatkan banyak uang tapi ternyata misi mereka gagal Karena saat itu polisi datang dan dikomandani oleh Squidward 10 tahun telah berlalu Spongebob dan Patrick pun masih dalam penjara guys Mereka juga sudah tua dan hari itu anak Spongebob sudah besar dan datang menengok Spongebob Dia pun bercerita tentang kehidupannya selama ini Dengan ibu angkatnya di pinggir jalan Mereka selalu bersama di jalanan dan tiba saatnya ibunya ini meninggoy Dan sekarang anak Spongebob sudah besar dan jadi anak baik guys Cewek ini terjatuh saat mengendari motor Ternyata dia dijebak sama bapak ibu ini guys Terus dia dibawa ke rumahnya dan ketika sadar dia sudah didandanin kayak gitu Dan ngeri banget guys dia malah dibaringkan di peti bersama dengan seorang mayat cowok Dan mayat cowok itu adalah anak dari ibu bapak itu guys Ternyata mereka menyekap cewek ini untuk dijadikan pasangan anaknya biar tidak sendirian Peti pun ditutup dan mayat itu mengeluarkan belatung guys Waktu pun telah berlalu Polisi akhirnya menemukan rumah ini Ibu bapak itu ternyata sudah tewas bunuh diri guys Dan ketika peti dibuka si polisi kaget banget Ternyata cewek itu masih hidup dan badannya tambah besar gitu Ternyata cewek ini makan mayat cowok untuk bertahan hidup guys Ngeri banget ya Mereka berdua adalah kakak adik yang sedang pulang sekolah Di jalan anak cewek ini melihat sekor anjing kecil yang sendirian Dan akhirnya dia bawa pulang dan dia rawat dengan baik Setiap hari si anjing selalu nungguin anak cewek ini di depan rumah Dan suatu hari saat mereka main bola di halaman Si anak cewek ini jatuh pingsan Ketika diperiksa ternyata anak cewek ini kena kanker Dan rambutnya sampai botak gitu Tapi si anjing tetap sayang dan selalu menemani dia Anjing ini selalu di depan rumah menunggu anak cewek itu pulang Tapi yang dateng malah anak cowok ini Dan dia kasih tau ke anjingnya kalau anak cewek itu sudah meninggoy 15 tahun telah berlalu Dan anjing itu kini sudah meninggoy dalam keadaan tersenyum Karena dia bertemu dengan anak cewek itu di surga Anak ini suka banget makeup dan selalu memakainya setiap hari Di sekolah ada temen cewek culunnya yang menyukai pria ganteng ini Tapi si pria ganteng malah menyukai anak cewek ini Dan karena itu dia dibenci temen-temennya karena terlalu cantik Temennya berkata kalau dia itu cantik karena makeup doang Akhirnya dia pun menangis di toilet sampai makeupnya jadi luntur Beruntung ada cewek culun datang dan menyuruh anak cewek ini benerin makeupnya Tapi beberapa saat kemudian muka cewek ini jadi rusak Dan muncul bintik-bintik merah kayak gitu Terus ketika sudah diterusuri polisi Ternyata pelakunya adalah si cewek culun ini Dia mencampurkan Z-game yang berbahaya ke dalam makeupnya Untuk merusak muka si cewek cantik itu Jahat banget ya Guys coba kalian lihat video di atas Coba kalian perhatikan Orang yang pakai baju apa yang bakal jatuh duluan guys Yang pakai baju hitam, baju biru, atau baju coklat guys Ciao di komentar ya Terima kasih telah menonton!